Halo guys, halo para pengelana Hai Kembali lagi di channel Kelana Kemari Kembali lagi Hari ini kita memperkelanan lagi nih Hari ini kita mau ke... Indonesia Party Enggak, itu kok berlewat Ke museum yang... Museum yang keren banget Jadi ini salah satu, eh bukan salah satu Ini sih dibilangnya museum dengan koleksi terlengkap Di Asia Terbanyak di Asia Tenggara Namanya adalah Museum Nasional Atau biasa dikenal dengan nama Museum Gajah Itu kenapa yang bilang Museum Gajah? Karena di depannya ada Gajah Ada patung Gajah Iya, ada patung Gajah Kan Gajah hidup, itu teman Safari Iya Dari berita yang gua lihat di... Searching-searching Itu bukan berita Ini bener di Mbah Google Nah, ini tuh ternyata museum ini kan Museum terbesar Dengan koleksi yang lengkap Banyak lah Nah, ternyata pernah kehilangan sampai 5 kali Aduh Standar gak sih? Iya sih, teman Iya, di Indonesia ya kan? Iya sih Cuman maksudnya... Apa namanya... Gimana? Kan dia ada security gitu-gitu kan Bisa hilang ya Bisa sampai 5 kali loh Pertama itu, yang hilang itu Emas dan permata di tahun 1960-an Terus yang kedua itu... Uang logam Itu di 1979 Habis itu ada keramik Senilai 1,5 miliar Saat itu... Nah, itu di... Tahun berapa gue lupa? Terus yang keempat itu lukisan Lukisannya Basuki Abdullah, Raden Saleh, sama Afadi Hmm... Tahun 1996 Iya Nah, lucunya Yang lukisan ini Yang hilang ini Diketemukan ternyata Di... Apa namanya? Balai... Balai... Auction-auction Iya, di Auction pasti dong Iya, nah ternyata ketemu di situ Di... Singapura Hmm... Di Balai Lelang Christie ya Kalau nggak salah namanya Bagus lah Berarti yang nyolong pinter juga Nah, habis itu ternyata kan Oh ketahuan nih Oh ini ternyata barang colongan nih Hmm... Akhirnya dibalikin ke RI Hmm... Nah, sampai yang terakhir Hilang itu di tahun kalau nggak salah 2013 Itu lempeng wadah emas Atau tanggal 1 kaca Hmm... Mungkin... Di museum gimana nih Kalau gue rasa dulu Mungkin ditaruh Taruh terus belum Ehm... Mungkin dari pihak Pengelola Belum tahu berapa pentingnya Apa security Berapa pinternya maling juga gitu ya Ya mungkin security juga seadanya Penjagaan juga seadanya Tapi kan itunya Katanya nih ya Oh katanya nih ya Ada satu daerah yang sekarang tuh nggak boleh masuk kamera Apa tuh? Mungkin yang dipen emas gitu-gitu Oh iya mungkin Mungkin orang pelajarin Iya... Orang kan... Oh iya... Ketauan loh security Security camnya di sini Iya... Atau dulu lemarinya nggak pakai konci Ehm... Iya kan? Iya... Maksudnya nggak di konci Iya kan? Mungkin dulu nggak ada pengunjung nih Nggak ada duit nih Nggak lah dari dulu kan Beli... Beli konci memahal Yale... 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 Kalau ke sini tuh belum Belum merama sekali berarti ya Belum Iya... Sekarang tuh udah gede banget Ini tuh... Ehm... Gue apa museum? Di... Hah? Yang gede banget Museum, museum, museum Sorry, sensi, sensi Iya... Nah terus... Dibangunnya tuh pada saat pemerintah Hindia-Belanda Jadi udah lama juga Cuman sekarang udah diperluas Udah gede Ya... Dulunya memang itu juga tempat science and art Science and art ya Apa tuh? Science tuh apa? Ehm... Ilmiah Ilmiah dan seni Ehm... Kayak air gitu loh Karena air kan ilmiah Ehm... Tapi seni Dia bisa gerak-gerak gitu ya kan Terus airnya bergerak begini Terus dipoto jadi seni ya kan Itu namanya science and art ya Iya... Dulu gedung science and art Di jaman Belanda Ehm... Terus udah kayak gitu sejarahnya banyak banget Di... Di perluas Terus ada juga katanya koleksi yang ditaruh di gedung belakangnya ya Ehm... Apa... Jalan Maja Pahit ya? Ehm... Apa sih? Dulu namanya bukan itu Aduh, lupa yang... Iya pun juga namanya juga Belanda gitu 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 Ada itu juga katanya Apa namanya Ehm... Pusakanya Pangeran Diponegoro Oh ditaruhnya di situ Kayanya Gitu Gitu Dia punya lebih dari 141 ribu koleksi Wah... Entah kita hitung ya Ehm... Enggak Gue baru mau ngomong Mudah-mudahan ketemu Itu perusakanya di Ponegoro Di antara 141 ribu koleksi Iya kan? Kadang-kadang nyari Cepean di antara 20 ribu Gimana 21 ribu? Gitu Ya itu dia sih Makanya kita lihat nih Katanya gede, lengkap Gitu lah Ya keren lah Museum paling keren Mungkin gitu ya Museum terbaik di Indonesia Dan salah satu museum terbaik Salah satu ya Bukan Salah satu museum terbaik di Asia Tenggara Oke Betul Ya udah Kalau gitu kita jalan dulu kesana Kita mau cepet-cepet lihat museumnya Oke See you See you Telah tiba kita Di Museum Nasional Jeng 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 Wah Oh ini ya White House Oh ini gajahnya Ya itu gajahnya Itu kembar tuh Ada dua sebenarnya Itu pemberian dari Raja Thailand Raja Rama V Karena berterima kasih sama Indonesia Sudah di Ehm... Jamu gitu loh Namanya namanya Raja Kang Coron Susah namanya Raja Rama V lah Kalau Indonesia nya Ehm... Nah itu tuh Patungnya tuh yang gajah salah satu lagi Di Parlemen Singapur Gedung Parlemen Singapur Di Singapur Gajahnya kembar Cuma dipisahin Oh... Ehm... Ehm... Ada yang nge-vlog juga Ehm... Tiktokers kayaknya Tiktokers Lo mau ngambil ini Nah ini Ini karyanya Nyoman Warta Ini yang bikin GWK Oh... Apa patung GWK tuh Ehm... Nah ini Seniman Bali Dulu bikin patung Bikin patung Inul juga Inul? Iya Inul daratista? Iya dulu kan ada sempet patung Inul Yang yang sempet viral lah Ehm... Nah itu yang bikin ini juga Nyoman Nuwarta Gitu... Ini... Apa namanya Judulnya Pusaran Patung Pusaran Judulnya Ku Yakin Sampai Disini Oh... Yang buat Nyoman Nuwarta Yang menggambarkan arus perjuangan yang dasyat Melalui semangat Kerja keras Hingga Tujuan akhir yang lebih baik Konsepnya gitu Oh... Hehehe Kan gua gak bisa bergaya Shhh... Hehehe Ku Yakin Sampai Disini Oh itu judulnya Jo Oh itu ada orang-orangnya Jo sini Jo Foto Jo Foto Iya ada orang-orangnya Yang tadi Jo Hihihi Satu... Dua... Tiga... Oke... Nah itu gajahnya tuh Yang di atas ya Yang di atas ya Yang di atas ya Bukan Lu ngomong-ngomong Pasti lu ngomong gitu Hehehe Tuh... Ini gajahnya Pemberian dari Raja Thailand Raja Rama V Nah itu kembar Satunya lagi ada di Parlemen Singgapur Singgawang Singgapur Singgapur Yo... Kita berbayar dulu Iya nih Pegangin dulu Ini gue rekamin dulu Gue mau Scan Scan Iya Wow Iya Udah Scan dulu Iya Ini nggak ada Iya Oke 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 Kedulu udah ngomongin Oh 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 Mulai Dari 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 Sat 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 The bread hitam Hehehe 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 Iya 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 Oke Ya Oh Okay Oke Hehehe разные Ketana gita masuki Verbang gita listiwa Ting 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 pancingting ting 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 Oh iya katanya ini salah satu Di museum ini salah satu Dengan koleksi Prasejarah batu-batu Dari kerajaan-kerajaan terbesar juga Nah ini sih ganek Masak 9 Masehi kali pak 9 M Ya kali memang ini toko Belum diet Itu siw Berapa? Mana? Itu Itu yang patung terbesar disini Emang itu patung? Iya ini akca terbesar Ini agak-agak Kerem Jadi ini dulu pas ketemunya Apanya? Nonggolnya bagian kaki ini buat tubuh Dulu baru asap Oh Makanya dia begini tuh Oh Nonggolnya dulu Orang kan gak tau kan batu kan Dia asap Nonggolnya Nonggolnya bagian kaki ini buat tubuh Dulu ditanya dia Berhubungan dengan ritual Katanya sih ritualnya ini Ritualnya cukup mengerikan Ini? Iya Jadi ini kan ada mangkok Pegang mangkok nih Ini mangkoknya tuh Katanya tuh Kayak mangkok untuk minum darah Oh gitu Oh itu pisau ya? Ada lagi ya? Ini kan ngintep ini Ini yang apa namanya Orang nih Oh Ini kan Berarti ada pengorbanan Oh Oh iya bawahnya Ada korak nih Berarti ada Sacrifice Di sini Atau dia tukang jagal daging Itu juga banget ya Gue emang inginnya doang Ini dipakai sama orang Buat Buat pasapis pisau Gitu-gitu Oh gara-gara Nah pas lama nanti Nyantai ini patung Makanya balik di barat Seperti ini Iya Iya Dia ada ritualnya Kalau mau contekkan dulu lah Saya lihat contekkan dulu Iya disini butuh banyak contekan Iya Ngomong Soalnya banyak Banyak banget Nih namanya patung Patung Aditya Warma Patung Aditya Warma Di museum Ada beberapa artikel yang membuat Taksiran dari seseorang sejarawan Belanda Patung ini ada cerita yang cukup mengerikan Tentang mangkok yang di bawah arca Itu berhubungan dengan sebuah ritual Ritual itu ada empat hal Makan sepuasnya Minum darah sepuasnya Menari sepuasnya Dan wik-wik sepuasnya Oh Nih lah Tentang korak di bawahnya Tandanya mengorbankan banyaknya Gitu Iya Jadi ini Itu hal sih Tentang ritual Jadi kepercayaan saat itu Gitu loh Kayak gitu Maka agak-agak Gede ya Gue lihat di foto Kayaknya gede Tapi pas datang Ih lebih gede lagi Ini kita baru masuk Bagian depannya Jadi Penuh dengan arca-arca Kayak gini Batu-batu Kita belum masuk ke dalamnya Ini kayaknya ada dua gedung deh Sini sama sebelah Kalau gak salah Ada dua gedung Ada arca lagi Yang menarik Itu buncit ya Biasa kan Dibuat perutnya rata itu Kenapa dibuat buncit Gak tau Apa mungkin Jaman dulu itu Buncit itu seksi Mungkin malah Karena kan Jaman Eropa kapan gitu Yang cewek-cewek gendut Cewek-cewek gemuk Itu yang malah yang cantik Kalau sekarang kan Udah di Brandmose Semuanya cewek Selangsing Cewek ini Itu yang cantik Tapi Ini kan harusnya Dari Kerajaan Dari jaman Hindu Dan Buddha Kan Ada yang buji-buji Kita melambangkan Kemakmuran Iya Ya mungkin itu Tapi ini Salah satu muridnya Dewa Siwa nih Katanya nih Kalau dari ininya nih Tuh Oh Ini Dewa Sawi Nggak usah Nggak dibalik juga Namanya Agastya Agastya Tuh Kan Ciume menyebabkan Agama Salah satu murid Gue agak tertarik Dengan patung ini Karena apakah Dia buncit Seperti perut gue Oh Dia nyebarin agama Nyebrangin laut Nah Gitu Nah ini ruangan Arca Yuk kita lanjut Mamek Acar nih Arca Kok Arca Iya Oh dia dicampang Oh iya iya Biar nggak itu ya Ada patung Emang sih dia ada Lain sendiri gitu Aria auranya Paling gede juga Banyak Tuh Ada patung lembu Lembu Itu Tunggangannya Dewa Siwa Siwa ya Harusnya Siwa Lembu Apa berapa Gue lupa Bagi yang tau Silahkan Anda komen Tuh Sampai sana Ada yang pojok Biasanya yang pojok-pojok Ini loh Yang Terlupakan Tapi Ternyata Paling dahsyat Tulisannya udah gak kelihatan ya Tuh Kayak Pasasti Pasasti gitu ya Sampai memang Dari dulu gak ada tulisannya Jadi untuk baca Lu butuh Ilmu Ilmu Imajinasi Kalau gue liat Film Ini patung Ganesha Banyak patung Ganesha Ganesha Wisnu Ini campuran Dari peradaban Dan kerajaan Hindu Buddha Ini Buddha Untuk kecil ini Menarik Apa Buda Oh itu Sofia Iya 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 Jamannya sama sih Iya Bilya Belanda Iya kan Jamannya sama Temponya sama gitu Jadi arsitekturnya mirip Itu Gedung kaca itu tadi gue liat Kayaknya bagian dari sini juga Iya Jadi ada dua gedung kayaknya Makanya nanti kita coba Nanti gede sih Ini gak jadi 10 episode ini Iya mungkin Mungkin sih jadi 2 episode Gede Oh Wow Oke 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 dijelaskan Kira-kira apa Yang ada dalam Imaginasi Anda Ini kalau bentuknya Ini kan dibilangnya Ini Ini udah tau lah Apalah Iya kan Ini falus ini Mungkin tentang Menyangkut tentang kesuburan bukan Ini kalau Kalau di Biasanya kan kalau patung-patung ada Mungkin Gak tau sih ini patung Ada menyangkut tentang kesuburan Bentuk-bentuknya yang mirip-mirip Seperti ini Bentuk-bentuk Falus ya Apa tuh? H-L-U-S Gak tau gue Oh iya 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 Gak mungkin Bahasa akhir orang biasanya Gak mungkin bilangnya Bentuk air Iya 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 Mudah-mudah Iya Biasanya menyakut tentang kesuburan Gitu-gitu kan Itu tempat mandi Mana? Itu Sarkovagus ya Gak tau Coba kita lihat kesana Tempat taruh Oh tempat air Eh kita masuk turun Kita gak masuk turun Bisa lewat sini Bisa muter lah Loh ini ada lagi loh Nah Kita masuk dulu Oke Baru kita kesini Oke oke Yuk kita terserahin patung dulu Para pemirsa nontonnya enak Maka loncatnya gak ais Itu kok macernya 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 Cina Yang kayak gini Bukannya VWC Gak tau Kayak macern Cina Malam Pak Tuh itu patung yang gede itu Emang di tengah tuh Lihat tuh Keren banget ya Di tengah berdiri sendiri Wih Makernya Monas lah Iya loh Oh iya loh Emang deket banget sih Sama Monas kan Makanya si Ricky salam dulu Monumen Musium Nasional Oh Monas Ini bukan Monas Monas itu Monumen Nasional Di Museum Nasional Monas Oh itu ada Yang deket Sama Kita jauh-jauh Itu ada yang deket Tadi kita lewatin Wah ini Mana sih Iya dong Kan kita udah lama Terpungkum dalam rumah Karena covid Sekarang kita keluar Panas-panasan Oh sih kuat mulu sih Nih Oh iya Mas ini sekedar tempat air Buat mandi kali Zaman dulu Iya atau tempat taro Oh iya tempat air Buat-buat ini kali Misalnya Apa kuda minum Atau apa Gulur nih pak Cobra Cobra Iya Gue gak pernah kobra giginya begitu Mungkin Eh zaman dulu kan zamannya animisme juga Jadi ada exaggeration gitu di setiap binatang Iya Itu juga cobra tuh Tuh Iya Iya Oh jangan-jangan yang tadi panjang itu cobra juga Yang mana Itu tuh yang bentuknya mirip Enggak nih kayaknya bukan Itu cobra orang Cobra kepalanya begitu Ini rumah Gak ada aja lu Tapi kan bisa matok juga Matok Iya Ini prastasti-prastasti begini Iya Ini tulisan-tulisannya tuh Kalau bisa baca Prastasti Muara Kaman Prastasti kan kayak Apa ya Dulu tuh Kalau sekarang tuh Poster Bukan kalau kayak lu nyumbang Atau apa Terus lu dikasih pelakat di gedung itu gitu loh Oh ya ya-ya Yang sih gitu Mendingan pelakat Kepada begini Terlebih Berat Berat banget Oke Oh ini ruang tekstil, Joe Wih Ini basu-babi hutannya Ini gajah Topeng barong gajah tuh, bener kan? Itu kan ada itunya Kalau gajah beneran ini tuh gue lari Gue suka warna-warnanya deh Warna bagus ya Wah, ini barong cat Ih, ini seram, Joe Bentar Jeru gede Wah, keren nih Apa? Ini serem ya? Iya Jadi ruangannya ini sepi guys Tadi yang depan udah ada rombongan Ini senjata-senjata Bukan kurang keliatan ya Ini senjata-senjata Iya Nih, ini Keren Lo mau tukang koleksi pisau Lihat, pisau aja Demen Ini nih Ini nih Oh, pakaian Iya, pakaian ini kan rompik gitu Kayak rompik gitu Oh iya Gue pikir tadi tuh boneka atau apa Gile, jaman dulu pake baju kayak begini Ada ini rambut-rambut aja nih Iya, jaman dulu pake baju kayak begini Sekarang jadi karven selamat datang Iya bener Gatul loh ini Kayak karong goni ya Kayak, 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 oh sabut Sabut kelapa Sabut, iya sabut Kulit rotan katun besi tanduk rusak Ini tanduk rusaknya nih Senjata-senjata batak toba Wah Wih, ini keren banget Jadi pegangnya gimana ya? Tunggemnya Kayaknya pegangnya dari situ Itu buat gebukan Oh gitu? Iya Itu di gebuk gading sih Bakanya gitu Gempi Sakit juga sih Ini? Ini bagus ya? Nah ini Pegangnya disono Itu buat kelitik-kelitikin Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Ini luas Gila ini Barangnya bagus Ini juga nih Ini nih Iya makanya kan dibilang ini museum yang terbesar Ini dari semua museum Baterai kita gak cukup jalan-jalan Ini dari semua museum yang kita pernah masuk Kondisi barang Terus kondisi display Ini paling bagus Ini paling bagus ya? Paling bagus Bener sih Kita baru Emang kita baru masuk awal-awal nih Depan-depannya doang Tapi Sejajinya kayaknya paling terawat Paling Bagus Ini sih Museum National Makanya namanya Pakai nama nasional Museum National Biasanya kan kalau udah pakai nama nasional itu kan Udah yang Bagus-bagusnya Oh ini Itunya Apa namanya Belakangnya Oh hulu keris Pegangannya bagus-bagus ya Berani deh kalau rumah Berani Berani hulunya doang kan Masalah yang gak ada isinya Ada isinya juga Kalau ngebantu gak apa-apa Kalau gak apa-apa Kalau dia tiba-tiba malam Nah ini isinya nih Tuh Kerisnya ini Ada liuk-liuknya Kita kan gue ke museum Keris Museum Museum keris dimana? Di taman mini Museum Museum Senjata Pusaka Pusaka Sorry Museum pusaka Itu banyak keris-keris juga Hampir mirip kayak ginilah Semua keris-keris 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 Keris Ya iya Terisi Nah biasanya ini terbuat tuh Dari gading gajah Atau enggak Dari tanduk rusak Gitu Nah ini Hulu keris Ini ada Buat pegang keris Ini keren banget nih Ini Jho Ini sekalian ada Pejaganya nih Jho Hmm Kerisnya sekalian ada Pejaganya nih Oh ini malam Nanti kalau malam Nengok dia Beda-beda Ini disuruh Hehehe Sembali jalan ke sini ya Oh ini wayang Tuh Ya ini mirip Kalau ini mirip yang musim wayang Musim wayang yang di kota Iya betul Yang di Kota Hilah Itu kan salah satu musim yang terangker juga Iya Musim Karena kan dulunya itu Perkuburan Emang iya? Iya musim wayang Enggak sebelum kita masuk Tulisannya bukan negeri Gereja Gereja lama Yang di sebelahnya Apa depannya gitu loh Topeng Rangga Sekarang gue mau nanya Apa tuh Berang patung balennya Sama matanya mau motot gitu ya Hmm Mungkin sama seperti itu Narinya kan mesti cucuk matanya gitu Oh betul Karena ini mungkin dipakai Buat itu ya Iya Ya kalau ini kan Matanya motot itu kan Supaya gahar Supaya garang gitu loh Supaya garang Ini betawi ya Gak tau ini kayak yang di Star Wars Gak tau itu ya Ada atasnya itu Kipasnya Topeng Cirebon Cirebon Ekspresif dan dinamis Cirebon Oh dinamis bisa bergoyang Bisa bergoyang sendiri Enggak 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 Kan kita hubung-hubungin ke mistis Yang laku gitu bro Apa-apa lu mistisin Nah ini yang kayak Apa sih morning mask Lupa gitu ya Dia ngumpet di mobil sama Ricky gitu Di bakal lu normal Pasti dia juri nih Oh ini Batak Karo Batak Karo Ini Simalungun Batak Simalungun Wah ya gitu sih Morning mask Ya bener sih Lu bangun tidur Kadang-kadang orang mutu Masukkan lu sih Cuman Gue kalau bangun Gue ngaca muka gue Serem juga Lu kaget sendiri kan Oh alat musik Alat musik Kok sapu Hah Enggak musik Terus sapu Oh dibunyi Oh iya bener Bener ya Enggak musik soalnya Gini Gini Sini Maunya dia buat apa Wow Oh lagi di ini Lagi di rawat Lagi di foto Lagi di foto Itunya Iya iya Lagi di Pengarsipan 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 Iya Terus dimasuk-masukin Oh Di keren Minta satu Ini keren-keren Ini kalung Ini kalung Sorry alarm pagi gue bunyi Itu Namanya panjang Emang sih gak pendek Penjang Aduh Mata gue baca Susah bang Penjang Sabuk perang pak Oh Kalau Kalau di luar Ini taring babi Taring babi Iya Oh So gini gede taringnya Iya Ini Jadi buat yang muslim Jangan pakai ini Babi hutan ya Ini Babi hutan Haram ya Kalau babi ngepek kan Gakak kelihatan Ini dari babi Berarti diharam dong Haram Jangan dipakai Untuk yang Memeluk Menganut agama muslim Jangan pakai Haram Jadi ini Perhiasan-perhiasan Wah Gila Ini kalau Kalau ini Ini kacanya agak mantul kan Katanya kalau di Usim-usim yang dipakai di luar negeri Itu kacanya khusus Gak mantul Gak mantul Jadi apalagi kalau misalkan yang Bagian kayak jam Bagian yang Perhiasan atau gak duit Itu Biasanya gak mantul Jadi kita bisa lihatnya dengan jelas Soalnya kalau kayak gini kan mantul Kadang-kadang ada tulisan Kita gak cedepkan Gitu Kalau itu kayak gak pakai kaca Katanya krill Itu ada pelapisnya Tentu namanya Di kacamata gitu Kan ada kan Cuman Mahal memang Mahal-mahal Mahal-mahal Kaca itu mahal Ini topi nih Ada penjelasannya Di depan kita lihatnya Dari belakang Bisa ngerti banget Iya Biar gak bias Jadi lu jelasin dulu Di sini Lihat benar apa enggak Ini ketu Iya Kuningin kristal Ini topi Topi Makota kan Iya Dikenakan pemuka Agama Hindu Oh Oke Pestega Pemuka agama juga Perhiasan Kepala pengantin perempuan Oh Ini untuk perempuan Ini perak loh Ini Kayak daun Iya Kayak daun Perak loh Dari perak Terbuat dari perak Dengan perhatian Komposisi motif Sikit tiga Sikit kecil Ini Gila ya Emang sih perhiasan Zaman dulu Kunglau Kunglau lagi Ini Tapi Kunglau lagi Bagus ya Iya Cakep loh Ini juga topi Ini dari sini Lihatnya Nah yang ini Bisa pakai Ini bagusnya Ini keren ya Ini kayaknya buat CW deh Iya ini buat CW nih Ini adat banget ya Golongan adat Golongan mayo Nah itu Kesatria Nyet Hah? Oh gitu? Dari Tanah Timor Oh ini Malah Laki yang pakai ya Iya Kesatria Oh untuk kesatria Oh makanya ada itunya tuh Cing 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 Bisa buat usuk Bisa Ini Itu nyundul Pak Bisa nyundul Ini gue juga ada nih Belakang ini buat Rindu Ini Ini baru topi Gila Tanduknya keren loh Cek kebo Oh tuh kepala Gila Ini apaan? Gak salah begini Itu bentuknya babi Babi merupakan hewan yang bermakna Penting dalam keadaan Sesuai budaya Masyarakat Papua Oh Papua Ini untuk bawah apa kali? Mungkin untuk bawah Dipakannya sebagian-bagian dari mas kawin Itu? Iya Oh Oke Ini mahal kali Ini gak nyam sampai Masuk sini tuh kadang Udah gak nyamnya susah Dikatakan Eh babi Kita gak boleh Ngomong kasar orang kita Kalau yang itu video Gak ngomong kasar Ini malah ngomong babi-babi Saking beragamnya Budaya Kita Banyak hal yang kita gak tau Iya Dan impossible Untuk umur Seumur hidup lu Untuk tau semua sih Iya kan Karena lu Masih jadi profesor Karena terlalu banyak nih Ini kain aja ada berapa jenis? Iya Ah kain ada berapa jenis? Terus motifnya beda-beda Makin masing-masing Setiap daerah kan? Iya Ini baju Jui kering Jui kering Gak ada motifnya lagi Baju Gua juga tau tau juga Gua juga tau Sebelahnya celana Kesel Ini baju Selana Para pekerja di ladang Oh ini baju yang paling rendah Ini bagus nih Motifnya nih Etik-etik gini nih Ini motif dayak ya Ini motif mana ya Oh Sulawesi Tengah Tuh motif-motifnya keren Etik banget Ini bagus sih Iya Ini kan gak ada motifnya Lihat namanya keren dengan lembah Terus ada yang Susuk Iya Gunung Baju gak celana Lagi gue mau celana Kalo kreatif Ini kalo di Unico Ini Unico itu baru sectionnya doang Gua juga tau Tekstil Tekstil Ini belum ada isinya dah Oh lantai sini Dulu ini Ini Sekarang ini Nah sekarang ini Sekarang ini Oh jadi udah melakukan 4 kali nih 4 kali lapisan Soalnya kan ini kan Cukup tua ya Cukup boleh contekan gue Iya kan Hindia Belanda Iya Hindia Belandanya tua banget Iya tuh Atas-atasnya masih kayak gitu Yuk kita jalan lagi Ini keramik Gila Ini gedung dari 1778 Ih Ini gedung dari 1778 Officially dibuka tahun 1868 Tuh mak gue aja belum main Yang buka siapa? Dekontekan Yang buka siapa? Yang buka itu Raffles Oh ini Thomas Stanford Raffles Bukan? Ya betul Betul ya? Wih seratus Iya Yang kasih patung gajahnya itu adalah King Ini agak susah Culalongkorn Dalam kurung? Gak ada dalam kurung? Ada Kan Indonesia ramalima Oh ramalima Dimudahkan Dari itu Jadi ramalima Culalongkorn Iya Kenapa dari sesusah itu Jadinya terjemahnya ramalima Gak tau ya? Jauh Jauh kan dari Bener-bener gak ada hubungan Iya tau-tau jadi ramalima Tahun 1871 Wow Yang gajah itu ya tadi ya? Gajah depan kan? Gajah depan itu Gajah depan itu Gajah depan itu Nyata apa enggak? Gajah depan itu Nih lu syut Secara keseluruhan Gajah depan ini untuk yang belum pernah kesini Boleh kesini Ini kualitasnya Jauh Bagus misi ini Dibanding yang kita pernah pergi Memang Ini sama Fatahila Kayak dia menyandang nama Nasional Iya Ini sama Fatahila Saya jauh Iya Menurut gue ini bagus banget Nyaman gitu Iya Bersih Nah ini lantai yang tadi nih Bagaimana? Wah gak konsisten dia Jadi yang benerin yang mana? Eh sana doang berarti Ini enak loh Tandanya Lice Ini terkesan mewah dan rapih sekali Eh ada Biba lagi Biba Mana? Itu Biba Biba kan? Iya ini C Iya licu banget Ini Biba Udah bekas pecah tuh disambung Ah iya Oke Oh celenga Celengen babi Iya 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 Ini asalnya Piggy Bank Widih Ini abad ke-13 dan 15 loh Oh iya? Iya Tua sekalian deh Biba Tua nih babi Gak heron atap-atap Wifat gitu Ternyata masih gendut aja Untuk pencipta seni Anak-anak art gitu Nyari inspirasi Boleh sih Boleh Karena emang Apa ya bilang Prakarya Prakarya Eh Buat tantangan Buat tantangan Orang jaman Ya jaman sekarang juga ada Cuma setelah orang jaman dulu Lebih Lebih kompleks Lebih kompleks Rumit Lalu dulu kan yang berskill itu Kalo lu bikinnya rumit Ya karena dulu kan Kalo sini kan ada Sekarang jaman sekarang kan ada namanya Mesin Apa namanya tuh Enggak yang simple-simple namanya gaya apa namanya Minimalis Inimalis Hah? Kadang ngerempet Minimalis sama Inimalis agak ngerempet Temuan situs Ini waktu di Google nih Iya Masuk-masuk situs Ini temuan ya Ini situs ini Iya Oh iya Berarti ini bisa anda cari di Google Iya Ini jadi situs Bantennama.com Situs Buni.com Trapuland.com Situs Tanah Abang Tanah Abang ketemu ini Aduh Tanah Abang cuma segede gini Goblok Itu Salah jadi gede Ini apa? Buda Wow Buda Buda Ini kepalanya hilang Ini tangannya hilang Hmm? Ini tangannya hilang Bagaimana kalau bersatu? Hmm Ini Hindu Si Buah Mahadewa Ini Hindu Ini Hindu Gila Swek banget ya Hmm Iya Kepalanya hilang Oke Peralatan upacara Peralatan? Upacara Upacara Untung dulu kita di sekolah Upacara gak bergabung Beginian nih Ini untuk apa? Oh Adupa kali ya Wangi-wangiannya Air purifier Hah? Buat lilin Buat lilin Kali dulu Nah timbang anti-kill begitu Mimbang apa? Gula Nah ini buat apa nih? Insect Trapper Oh dulu Dari zaman dulu Iya Iya Udah ada Stample Ini buat apa ya? Wax ya? Stample Stample? Gatau sih apa? Oh enggak Ini kayak pajangan doang Kayaknya dia tulisan-tulisannya tuh Ih siapa bisa baca nih Gila-gila Apa aja Stample? Mungkin Stample sih Itu lonceng Itu lonceng Iya Loncengnya keren loh Tuh 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 Jauh tuh tuh Iya Kayak buat lonceng nangkep hantu gitu loh Tengkurak nih Tengkurak nih Ini kurba nih Tengkurak nih Tengkurak nih Tengkurak asli gak nih? Asli lah Tengkurak monyet nih Hah? Ini semua manusia Nyet? Enggak Lepasnya begini Iya kan ceritanya evolusi manusia Dari yang paling kecil Oh iya Iya Tapi kan masih monyet berarti Ini Tapi kayaknya bukan asli deh Tuh replika ya Replika Gimana? Gue bisa tau dia replika Ada tulisannya Iya Ada tulisannya Gitu Ini kayak Kayak ini Pada belakang kayak alpukat gak? Hah? Iya Kayak alpukat Alpukat kering Mungkin orang ketemu fosil gitu ya Pikir ah ini alpukat kering Tapi pasti balik Tengkurak Gue masih gak percaya manusia dari mu Hah? Gue masih gak percaya manusia dari mu Dari monyet Kenapa tuh? Sampai sekarang monyet tuh jenisnya banyak Dan gak jadi manusia Gak jadi manusia ya Iya Ada manusia jadi monyet Iya Hari tiba-tiba tegak gitu Ya kan Ya manusia jadi monyet bener Iya Masih jadi monyet Monyet loh Regresif Regresif Bukan progres Ini apa? Panci Bukan Nekara Nekara perunggu Iya Buat masak ini Buat masak Apa bukan? Bukan Ini buset Ini perunggu Ini dong bunyinya Buat apa coba? Buat masak lah Ini ada tempat apinya Ini buat berdoa Ini alat memanggil hujan Genderang Perang Buat masak Saksikan Ini buat datang Babak Kilo loh Gue pikir ini Kayak panti gitu loh Bisa dibuka Buat masak Apa tepanyaki gitu kan Ini Ini Nekara memiliki kuatan Berdaya Oke oke I'm sorry I'm sorry Ini soalnya Itu dia Soalnya bawahnya Oh bawahnya udah pecah gini Makanya bawahnya pecah gini kan Gue pikir ini buat masukin apinya Ini ya Ini udah masukin Ada bintang Apa iya? Ini tuh Ini lengkap nih Astrologi Sio Ini ya Ini ya Ini ya Itu ada binatang kan Ini kayak kepetin soka Gak di defect aja Catat Catat Gila Bikin zaman dulu Ini Motifnya nih Gila Motif-motif Keren banget Tapi lo bawa tato Gini Iya Gue suka yang FF Ini apa Ini senjata Jo Ini gila Oh ini kapak Gila Ini kayak Itu ya Ini kayak pengaruh Hindu Ini kayak Bukan Paleo gak sih Oh paleo Bukan belum ada jaman Agama modern Paleo Paleo Belum ada jaman Agama modern Ini Paleo Metallic Ini Gini-gini Ini kapaknya Gue gak habis pikir Ini keren banget Iya keren banget kan Ini kayak di film-film India Tau Makanya gue pikir kan Dari Zaman Itu Hindu Kalau menurut gue Ter kayak video game Video game Video game Keren sih ini Kapaknya Rumi tuh Lihatnya buat bikin kapaknya Zaman dulu kan ribet kan Maksudnya Ada ukir-ukirannya Zaman sekarang kapaknya gitu doang Mereka bikin besi Terus gue bilang Lihat kapaknya begitu ya Pegangan aja bisa melukai Iya Berarti fail Fail Pedang atau senjata itu Tidak boleh melukai tuannya Iya kan Kalau udah dia sebagus apapun Tapi melukai pem yang megang Itu udah fail Ini kapak makan Namanya senjata makan tuh Wah Wah Ini kapak segitu gede Ini kapak sarungnya kali Kapaknya Kapak makan Itu makanya lubang di atas Kemungkinan untuk masukin Kayunya Pegangannya Oh Segitu gede Mau gak tau apa mau di kapak Saudara Gitu Gila lu bawa ini Kayak dendam bener Oh ini kayak ketelan Pata hilang Iya Ini otak-otak yang mengering Bukan nih Kayaknya batu juga Itu kapak juga Harusnya sih iya Belincung Oh belincung ini Versi dari Beliung Persegi Apa namanya Beliung Persegi Apa namanya Cangkul Ini bayangin nih Bayangin nih Zaman dulu Zaman purba nih Mereka punya toko perkakas Gitu Eh hawe Ini kan Itu warna-warna jadi Memang keren nih Keren Iya Salat datang kak Bisa bantu Gitu ya kan Belinya gue campur Gitu ya Gitu ya Kalau belinya gue campur nih Iya Gitu aja Iya Gue beli campur Bentar ya Nanti udah 4 orang Iya Itu Ngobel apa ya Gendang Angkat Gendang Bonyok Bonyok Iya Ini Kalau nyaman dulu Ada takut bangunan Begini ya Ini apa ya Eh Gue tau itu alat musik Pasti Oh Tapi kayak senjata Iya Kayak paku-paku Gede gini Banten debus Debus Banten Alat penusuk ini Gunakan Oh kan Alat penusuk Oh Alat pertunjukan Oh Gue tau Ini taruh misalnya Taruh di perut nih Terus tadi itu Atasnya dipukulin Duk-duk Jadi kayak paku Kayak kepal gitu ya Iya Ini kayak dari itu ya Dari talenan Iya Nah lu tuh talenan di rumah Lu tulisin aja gitu Nggak bisa Kayaknya 2000 tahun lagi Ditemuin Keren Kalau Dengan ini belum temgelam Katanya kan bakal temgelam Tapi katanya nanti Bakal ditumbuh lagi Yang baru Nanti kan lu ditemuin tuh Talenan lu Talenan Johan Ini kayak musuh maritim nih Iya 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 Itu apa sih Pegasus Mana Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Iya tuh kapalnya gitu Ini naiknya berdiri Oh makanya waktu itu kan kita bingung kan Ini gimana duduknya Ingat nggak yang di Itu kan Berdiri Berdiri Makanya sempit begitu Coba kasih dengar Suara airnya Buter dikit ya Oh ini Pegasus Iya lho Pegasus lho Noga warna Noga kan naga Naga warna Oh ini Ratu Kidul pak Oh gitu Oh gitu Ini ya Ini di atas kuda berkepala naga Kuda berkepala naga Oh oke Figur gaib tersebut dicintai karena kemurahan hatinya Tapi juga ditakuti karena mampu menghancurkan Oh ini ya Berarti ini figurnya Ratu Kidul ya Iya Gambarannya seperti ini Lho coba tawar berapa ya taruh di kamar Nanti dia terbang Nanti nggak usah terbang dah Saipnya nutup gitu Tapi sekarang kok Apa kayak Ratu Kidul itu dikonotasinya itu Kayak mengerikan banget ya Padahal Aslinya purpose-nya mungkin Apa Maluk kayu itu Purpose-nya tidak seperti itu Karena dibilang kan terkenal dengan kemurahan hatinya Memang bisa menghancurkan Tapi Sekarang kalau kita dengar Sesuatu yang berbau-bau Nyi tersebut Apa Kesanan itu selalu kayak Negatif gitu ya Iya Oh liasan perahu Ini liasan perahu Buat di ujungnya nih Ini nggak ada penjelasan ya Misalnya Nanti Nanti kalau dikasih penjelasan Lu marah Tongkat kapal Ayo Iya kan Ini nggak usah tulis Ya kenal soalnya Berarti itu kita ambil positifnya Kalau kita nggak tahu apa-apa Nggak usah tulis Benar Gimana dibikin orang kesel Dari pada soal tahu Mendingan nggak usah tahu Baju Kelana Iya Sistem penanggalan Kalender Hah? Kalender Ah susi Ini Sistem penanggalan Cara membaca alam tuh Oh nanti di oret-oret gitu ya Iya kali ya Iya Nanti kalau ada penuh Sake boleh bikin pepu tuh Ini akusik lagi Akusik lagi Rengkong Pakusik lagi Pikulan Yang terbuat dari Bambu untuk membawa padi Ke lumbu Oh Untuk membawa padi Oke Bagus ya Bagus ya Beli ya Besok Di Ngingo Ini tanah patungnya bukan sepecah Jadi agak scary Iya Tapi jadi berkarakter justru Loro Blonyo Oh perwujudan dari Dewi Wisnu dan Dewi Sri Dewi Wisnu dan Dewi Sri Maaf, Dewi Wisnu dan Dewi Sri Oke Diletakkan di ruang khusus pada rumah tradisional Yang disebut Sentong Sentong Simbol Florobio nya Simbolis dari kemakmuran, kesuburan, kesinambungan Ini dulu digantungin di leher sapi jantan Iya Kesian amat buat apa ini Sebagai Yang disatukan dengan kayu Di bagian lehernya Dilakukan sebagai hiburan petani Setelah mereka selesai membajak sawah Unik ya Kesian ya Udah habis membajak sawah Terus digantungin Apa mungkin itu dikasih kalung ceritanya Berarti ya Kalo lu ngatain orang, sapi itu rendah banget Abis kerja lu masih mesti menghibur Rendah banget Dikasih kalung berat-berat ya kan Iya berat Bilangnya dikasih kalung, ini gua kasih kalung tapi berat Jadi PR bukan jadi kalung Tapi itu gak usah kan sapi Terus pencahayaan untuk barang-barangnya juga bagus Kan beberapa kan kalungnya ada yang kuning Iya 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 kuning-kuning Terus lampunya ada yang mati Ada yang bocor malah waktu itu gua ke museum Musium TNI Terus yang kemeng kita dimana tuh ada yang gak punya kedap-kedir Iya Ya kalo gua epilepsi kan kembal Di museum TNI gua ada yang bocor-bocor jauh Di atasnya netes-netes Oh Bener-bener bocor Jadi emang perlu renovasi Tapi setelah gua selidiki-selidiki itu udah Sekitar setahun apa dua tahun udah emang udah begitu Iya 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 Belum di bener-benerin Tuh Tuh Cangkul-cangkul Iya 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 Bukan Kalo yang kita pergi kan itu yang terakhir apa ya Oh itu museum itu yang yang Iya 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 Buatnya bener-bener Yang itu yang di kota yang di fluidit itu Apa ya Bahari calories kita juga ada pergi ke musim bahari yang ternyata disitu ada sebuah mercusuar yang merupakan titik nol dari jakarta gitu jadi nanti linknya ada di atas kalau kalian mau nonton di klik wah ruang ini keren nih hmm keren ya ruang wuss ini setiap ruangan punya experience yang beda-beda ya not bad hmm bagus sih kesan kunonya masih dapat iya tapi rapih gitu itu tengkarok lagi tuh ada tengkarok lagi wih tuh tengkarok lagi tuh korwar, tengkarok manusia kayu hmm kayak ini ya ini kayak ini dong kayak itu bukan kayak terminator tuh matanya biru ini apaan sih tengkarok kayu hah beneran enggak lah tengkarok manusia kayu manik-manik tekstur bener loh hah tengkarok betul itu kan hitam-hitam pasti bekas daging enggak loh tempelan ini enggak deh nih lu lihat kainnya di atas nggak tahu deh ini beneran nggak ya nggak ada tulisan bener atau nggak sih tuh ini beneran cuma serem iya iya kalau ini mah bukan kali pokorak manusia human style kayu celuk kalau yang ini bisa palsu kalau yang itu kayaknya enggak deh iya ini sih serem deh hitam-hitamnya sih kayaknya daging sih buat jadi thumbnail hah hehehe enggak lah ini mah bukan daging hitam-hitamnya tempelan joh enggak lah enggak lah bisa daging ini dagingnya udah jadi daging gitu loh apa mungkin tengkoraknya beneran tuh dilapis-lapis gitu loh kan ini ada manik-maniknya ada kayunya tengkorak manusia ee matanya manik-manik ini itu human skull wood nah woodnya kan ini nih nah ini kayak bahan mungkin kayak wax waxan gitu loh iya wax waxan bahan tempelannya berarti giginya gigi betul dong kalo liat dari giginya liat tuh giginya beneran ini ya mana? siapa yang ngiat giginya berantakan gitu? hehehe arca arwah tau-tau nih ini kayak itu nih oh liat nih tangga iya upacara kesuburan iya kok serem gitu oh shit ini tangga apa? stairway to heaven oh ini nih disini bener tangga sakral enggak enggak ada udah mending ini dibandingkan ini tangga tinggi hehehe tangga tinggi iya tapi mungkin ya mungkin buat upacara lah buat upacara iya buat upacara lah iya buat upacara lah ini ada gambarnya sih sebenernya ha? ada gambarnya di belakang itu mungkin kalo lu nanya kan lucu misalkan orang tanya oh ada tour guide nya pak ini tangga buat apa ya? buat naik hehehe dia masak buat tidur ini nih ini nih ini nih arah arwah tau tau ini yang ditaruh di itu tuh tour aja joe ini tuh iya ya desainnya mirip si gale-gale punya ya? iya mirip gale-gale ya iya mirip gale-gale ya arca arwah jadi kalo misalkan ada yang meninggal itu ditaruh begitu tuh tapi ini untuk badannya nih badannya dimasukkan dalam gua oh iya iya bener nah jadi itu warganya bikinin untuk untuk mengingat dia lah gitu nah ini nya disini nih tuh ini kan ini nah disini-sini badannya keluarga kan? keluarga jadi tapi ini biasanya orang-orang yang kaya oh gitu? iya orang-orang yang terpandang di tour aja waktu itu ada orang bule datang kesini katanya diorang lihat-lihat dia pikir apa ya? eh tau-tau spirit statue jadi gak sengaja ya? gak sengaja oh iya bener-bener wah gila receh banget hanya laku masih begitu serem ya? nah tuh gini ngantul lagi iya jadi ini dipakein bajunya amalhumnya amalhum pas saat hidup gitu nanti arwahnya kesini masuk kesini aku kurang segera nih? nih? iya mungkin iya tuh bersih banget iya replika lah belum pernah dipake untuk ini apapun gitu loh untuk cuman ini campur-campur iya iya doakan aja lah kita bisa konten ke tempat-tempat kayak gitu iya seru juga seru nah ini kan udah mulai ini dibuka-buka mulai dibuka-buka kembalikan bisa traveling nah doakan kalian apa mari bisa ke tempat-tempat yang lebih seru lagi lebih keren lagi lebih bersejarah lagi dan lebih menegangkan lagi ini house of soul rumah roh rumah roh rumah roh house of soul oh abu tempat abu atau gimana? gak tau itu penjelasannya cuma rumah roh rumah roh gitu doang masukin sini rohnya ya gue bareng-bareng lah gak berdeket lah gale-gale lagi gitu tapi ini gak seserem yang gitu ya iya yang di museum karena apa? bayang karena apa? pencahayaan disini bagus oh iya disitu gelap-gelap gitu ya rambung biru gelap sebiji doang lagi yang ngerti serem itu itu kepala-kepalanya buat ganti museum museum apa? museum wayang wayang kalau melihat itu si gale-gale ada nanti linknya gue taruh lagi disini mukanya mukanya buat ganti-ganti mukanya kok mukanya kerennya kayak One Piece sih ih yang karakter One Piece iya 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 bener-bener ih pelagi yang ini iya iya bener-bener pelagi samurai itu nih, ini ceritanya jadi gini apa yang Johan Wawin kira-kira? nih yang ceritanya gini yang ini kayak wih gue punya biasaan terus dia punya pengang pipinya ah.. mine so big ini lagi ketawa Johan kan dia bilang wow.. gue punya.. gue punya gede dia bilang ahaha.. segitu doang gitu ini.. pengen gigi banget ya apa tuh? batu i did not know that was a stone gue kira itu bukan lilin iya yuk kita lanjut yuk lanjut kesana iya gue kadang heran iya dia orang gak dengerin iya dia orang duduk iya dia bilang jangan duduk sini lu duduk sini manusia manusia purba blok gue ngerti bahasanya soalnya Johan iya eh ini apa? wow kubur pelas sejarah giri manuk nah yang asli begini nah ini asli oh terima kasih lapang aku do tonton now si ya kau